Aku ambil lulurnya, asli aromanya enak banget Gosok, gosok Aku pakenya di Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku, Siska, Pekapari, Ape Ape Waito Di video kali ini, aku mau share ke kalian 3 lulur terbaik Yang harganya murah meriah Dan ini bagus banget untuk mencerahkan kulit Dan sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like dulu Terus juga subscribe Untuk kalian yang belum subscribe channel aku Karena subscribe itu gratis, oke Oh iya, aku mau share pengalaman aku juga Jadi kapan hari itu, aku kepaksa belanja Keluar rumah Karena telur aku habis di rumah Jadi aku belanja telur di Alphamart Dekat rumah aku Nah, aku mau bagiin tips buat kalian Belanja aman, walaupun kalian keluar rumah Tapi, please ya guys Ini kalau bener-bener kepepet Kalian harus keluar rumah, baru keluar rumah Lakuin supaya bener-bener safe gitu ya Ini masker kain aku Nah, biasanya aku lapisin lagi Supaya lebih aman Dan lebih ini, lapisannya itu lebih tebal Aku dalamnya kasih tisu Ini dua lapis tisu Terus taruh di bagian dalam maskernya Dan siap untuk dipake Nah, seperti ini Terus guys, walaupun aku itu cuman ke Alphamart Dekat rumah Aku tetep pake helm Jadi, di jalan aku harus pake helm Karena apa? Banyak orang-orang yang masih ngeyel Mohon maaf, lu udah sembarangan Di jalan Nah, kalian tau sendiri Itu virusnya itu bisa masuk lewat mata juga guys Ya, amit-amit lah ya Aku taruh di description box Dan udah buka secara online juga Ada toko online nya Aku saranin kalian Kalian cari toko terpercaya Dia jual berbagai macam helm Berbagai macam helm Pokoknya komplit Kalian bisa cek toko online nya Buat kalian yang ada di luar kota Nah, sebenernya aku udah sering sharing ini ke kalian Kalau dulu jaman aku sekolah Dan waktu awal-awal SMA Itu kulit aku beneran kayak pusem banget Karena aku gak pernah ngerawat tubuh Gak pernah ngerawat kulit Dan setelah aku lulus SMA Itu aku mulai merawat diri Bukan untuk orang lain juga Yang terutama adalah untuk diri aku sendiri Aku mengenal yang namanya lulur Sebelumnya udah tau lulur Tapi males banget untuk pake Cuek banget gitu ya Sampai kulitnya itu jadi kusem banget Nah, lulur pertama Yang beneran kayak mengubah semuanya Adalah dari Purbasari Lulur Mandi Ini lulur yang legend banget Banyak banget temen-temen aku juga yang cocok pake ini Aku adalah salah satu orang Yang menjadi pelanggan setia Purbasari Karena dari dulu banget Dari jaman dahulu Kala sampai sekarang Aku selalu nyetok yang namanya Purbasari Lulur Mandi Jadi lulur itu menurut aku penting banget guys Yang namanya sel-sel kulit mati itu harus diangkat Supaya kulit keliatan lebih bercahaya Ini pun juga udah mau habis Nah ini lulur Purbasari itu aku sukanya Dia itu teksturnya ya Aku memang gak terlalu suka Tekstur lulur yang gak kerasa di kulit Jadi aku sukanya itu memang yang bener-bener butiran-butirannya itu kerasa guys Waktu digosok Tapi tenang aja ini gak menyebabkan kulit kering sama sekali Gak bikin sakit juga kulitnya Gak perih Jadi dulu masa-masa aku akhir SMA Terus aku lulus Itu aku selalu rajin luluran pakai Purbasari ini Dan untuk lulur mandi yang kedua Yang juga gak kalah legend sama Purbasari adalah dari Sinsui Skin Lightening Body Scrub Ini aku pilih yang kiri Aku suka varian ini Aromanya tuh seger banget Ini juga udah mau habis Sebenernya ada beberapa lulur lagi yang udah aku cobain Tapi kayak aku kurang suka Jadi ada yang ketika dibilas itu masih super duper licin banget Sampai susah banget untuk dibilasnya Itu aku juga kurang begitu Suka sih yang kayak gitu Nah sedangkan Sinsui ini walaupun dia masih agak licin Yang which is itu bagus ya untuk kulit Berarti kan kayak lembab gitu kulitnya Tapi ketika dia dibilas gak perlu lama-lama Ini tuh udah langsung bersih lagi gitu loh Udah gak licin-licin lagi Nah Sinsui ini juga banyak banget sih subscriber aku Yang rekomendasiin Sinsui Body Scrub Karena ini efek mencerahkannya itu juga bagus banget Terutama untuk kulit belang Nah ini aku cocok banget Kalau dibandingin sama Purbasari Wanginya sih aku lebih suka wanginya Sinsui Karena lebih seger gitu ya guys Jadi selain Sinsui terkenal cepat untuk mencerahkan kulit Juga harumnya itu awet di badan So aku bisa rekomendasiin ini juga ke kalian Harganya terjangkau Lulur-lulur yang aku kasih tau ini Terus lulur terakhir Ini juga adalah produk lokal Punyanya artis Felicia Jadi ini adalah dari Scarlet Whitening Ini aromanya aku suka banget guys Menurut aku ini sih yang paling wangi Dan dibandingkan yang dua tadi Ini efek mencerahkannya memang langsung terlihat Dari satu kali pemakaian Nah cara orang pake lulur itu beda-beda Tapi kalau aku sih lebih seneng Laktu kondisi kulitnya itu masih kering Jadi gak aku basahin dulu Tapi tergantung ya masing-masing orang punya caranya luluran sendiri Aku ambil lulurnya Asli aromanya enak banget Yang sini aja Karena ini aku pake gelang Itu gosok-gosok Aku pake lulur saat kulitnya kering Maksudnya gak dibasahin Itu kayak lebih gampang ngangkat gitu guys Sel-sel kulit matinya Kayak lebih berasa mantep aja gitu Nah kalo misalnya kalian basahin kulit dulu Baru kalian pake lulur Itu gak langsung kalian gosok Jadi kalian diemin dulu aja selama beberapa saat Baru kalian gosok-gosok Sedangkan kalo dalam kondisi kulitnya kering Gak dibasahin Biasa aku langsung gosokin ke tangan By the way ini aku pake yang romansa Nah biasanya nanti Sisa-sisanya itu bercampur sama daki-daki di kulit kita Dan biasa warnanya itu jadi butek gitu guys Jadi warnanya udah gak putih lagi Ini bagus tandanya adalah kotoran-kotoran di kulit itu keangkat Warnanya kayak jadi coklat-coklat gitu Ini kalian bisa lihat walaupun gak yang begitu jomplang banget ya bedanya Tapi ini tangan aku disini dia lebih kayak cerah seketika Jadi dari satu kali pemakaian itu udah keliatan hasilnya kalo scarlet ini Jadi itu tadi 3 lulur andalan aku Tapi kalian jangan close dulu videonya Karena aku mau jelasin ke kalian Keunggulannya ini masing-masing Apa sih Jadi ini loh yang mau aku tekanin ke kalian Walaupun sama-sama efek mencerahkannya itu dapet banget Bisa untuk mencerahkan secara permanen Tapi tergantung selera kalian juga nih Kalian pengennya itu lulur yang kayak gimana Jadi kalo purbasari Ini lulurnya itu dia kerasa Butiran-butirannya kerasa di kulit waktu digosok Dan aromanya aku bisa bilang biasa aja Bukan yang wangi gitu Bukan yang wangi banget Sedangkan yang sensui ini butirannya kerasa juga kayak purbasari Tapi dia tekstur butirnya itu lebih gede-gede Lebih gede-gede Nah kalo kalian kurang suka sama butiran scrub yang gede-gede Mungkin sensui ini bukan buat kalian Kalian bisa pakai purbasari Karena purbasari ini tuh juga penolong pertama aku Yang beneran kayak mengubah hidup aku Karena kulit aku berangsur menjadi cerah Itu pertama kali adalah berkat ini Purbasari Dan karena aku suka cobain body care-body care baru Rekomendasi kalian Jadi aku cobain Nah kalo sensui ini aromanya itu loh Yang aku suka banget Dia beneran seger Aromanya sensui enak-enak banget Aku paling suka yang kiri ini Dia kayak seger dan bikin mood jadi balik lagi Kalo abis mandi luluran pake sensui ini Dan ini sensui bagus juga untuk bekas luka guys Kalian bisa cobain di bekas luka kalian Apalagi kalo untuk bekas luka itu Sering-sering dieksfoliasi juga Jadi ini exfoliator yang mantep banget Lalu kalo kalian pengen aromanya lulur yang lebih kayak parfum gitu Aroma yang wangi banget Sewangi-wanginya Itu dari Scarlet Whitening Ini yang romansa Aromanya juga enak banget Dan aromanya itu awet gitu guys Jadi yang ini paling awet sih aromanya Terus dia juga lebih creamy Tekstur lulurnya Jadi kalo kalian suka yang creamy-creamy gitu Teksturnya kalian bisa cobain dari Scarlet Whitening Terus keunggulannya juga Ini dari pertama pemakaian Itu udah keliatan kayak lebih cerah Jadi lebih kayak instant gitu Walaupun kalo udah dibilas air mungkin bakalan hilang putihnya Tapi dengan pemakaian teratur Dengan pemakaian yang rutin Hasilnya bakalan permanen Terus ini juga gak ada di supermarket Tapi ini tuh isinya banyak banget guys Gak habis-habis ini kalo kalian pake dari Scarlet Whitening Jadi menurut aku harganya masih sangat terjangkau Eits jangan kalian close lagi dulu Karena aku masih mau bocorin nih Satu lulur lagi Ini bonus Yaitu lulur dari Herboris Lulur Bali Taraaa Ini yang Green Tea Kalo Herboris ini Dia memang teksturnya bukan yang kerasa di kulit Tekstur scrubnya tadi Aku personally lebih suka sih tekstur lulur Butiran-butiran yang kerasa di kulit Menurut aku lebih mantep Tapi ada banyak orang yang pilih Herboris ini juga Karena teksturnya buat mereka kayak yang lembut banget gitu Tapi kalo untuk aku Ini aku pakenya di ketiak Di bagian ketiak Karena ketiak itu harus butuh yang ekstra ini ya Lembut Walaupun dia teksturnya bukan yang kerasa putirannya Tapi ini tuh dia juga bisa mengangkat sel kulit mati Jadi nanti biasa sisa-sisa lulurnya itu gabung juga sama ini dagi-dagi Jadi kayak coklat hitam-hitam gitu Berasa bersih banget waktu dibilas Ketiak bisa terlihat lebih cerah lebih bersih Dan semuanya pakenya itu sama Aku gak basahin dulu Tapi tergantung kalian pakenya mau gimana Kalo kalian mau basahin dikit dulu dengan air gak apa-apa Tapi setelah kalian pakai lulurnya eh setelah kalian oles Kalian tunggu dulu beberapa saat Baru kalian gosok Oke guys jadi itu tadi deretan lulur-lulur yang aku suka banget Karena ada beberapa lulur yang pernah aku cobain Dan ternyata kulit aku gak cocok malah gatel-gatel Jadi yang aku share ke kalian disini Itu yang memang beneran kayak bagus banget ya aku Terus aromanya aku suka banget Pokoknya dengan keunggulannya masing-masing Yang jelas efek mencerahkannya itu juara Jangan lupa untuk like dulu video ini Terus juga subscribe untuk kalian yang belum subscribe channel aku Dan setelah subscribe nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru lainnya Oke guys thank you so much for watching And see you on my next video Bye bye